Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabatku yang dinamati Allah SWT Seringkali kita berlebihan dalam menyikapi sesuatu Sehingga muncullah dalam diri kita kecemasan yang terlalu berlebihan Kecemasan terhadap riski kita Kecemasan terhadap jodoh kita Kecemasan terhadap apa yang akan kita dapatkan hari esok Kecemasan tentang masa depan kita Semuanya hadir dalam diri kita Dan itu hadir dengan kecemasan Sahabat-sahabatku yang diramati Allah SWT Tidak Tidak pantas Bagi seorang yang mengaku beriman kepada Allah Mencemaskan hal-hal yang demikian Dengan begitu Terlalu Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Hadid Ayat 22 A'udhu billahi minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Setiap musibah yang terjadi di bumi dan terhadap dirimu Semuanya sudah tertulis Di dalam kitab Allah Mahfud Sebelum kami mewujudkannya Semuanya yang demikian Itu mudah bagi Allah Lanjutan ayatnya Di ayat ke-23 Supaya kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput darimu Dan tidak terlalu bergembira terhadap apa yang Allah berikan kepadamu Dan Allah tidak menyukai setiap hamba yang sombong dan membanggarkan diri Sahabat-sahabatku yang dirimu Allah subhanahu wa ta'ala Dari dua ayat ini Di surat Al-Hadid Ayat 22 dan 23 Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Semuanya sudah Allah atur Sebelum itu terjadi Sudah Allah tulis Nih Sebagaimana teman-teman nih Hari ini Sedang menyimak video ini Ini sudah ditulis di dalam Mahfud Sebelum ini terjadi Besok mau terjadi apa Sudah Allah tulis Dan Kita jadi orang miskin Orang kaya Sudah Allah catat Kita meninggalnya kapan Sudah Allah tulis Besok atau lusa Akan pasti kita Ada saatnya Berubah kehidupan kita Ada saatnya Kita mendapatkan kesenangan Ada saatnya kita mendapatkan keburukan Semuanya adalah bagian daripada takdir Allah Ketika Senang Kita bersyukur Ketika kita musimah Kita bersabar Sebagaimana Rasulullah SAW Sambdakan Ajaban Amnil mu'min In amruh Kullahu khair Sungguh menakjubkan Keadaan seorang mu'min Semua Urusannya itu baik Dan tidaklah ini Dapat kecuali oleh seorang mu'min Jika dia mendapatkan kesenangan Dia bersyukur Maka itu baik baginya Dan jika dia mendapatkan kesusahan Ia bersyukur Dan itu pun baik baginya Semoga kita termasuk hamba-hamba Yang tidak terlalu mencemaskan Selalu takdir Dan bersyukur setiap apa yang Allah takdirkan Barukallahu fikum Quran dan lainnya Mohon di maafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya